Selamat datang kembali di Big Circle, Dream Big, Make an Impact! Teman-teman Big Circle, kehadiran buah hati merupakan suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan banyak nih Bang Andi, di jaman sekarang ini pasangan muda yang mencari perlengkapan bayi. Dan beruntung, sekarang sudah ada jasa penyewaan perlengkapan bayi. Gimana kalau kita langsung panggilkan founder yang sudah ada di tengah kita nih Bang? Siapa dia? Founder dari Babylonia, Zafira Lubis! Terima kasih. Kamu tidak sendiri ya Bang? Tidak sendiri? Aku bersama dua tim, aku lagi nyiap-nyiapin barang di sebelah sana. Lagi siap-siap, kalau gitu kita ngobrol dulu ya? Baru nanti kita ke sana? Boleh. Oke. Silahkan. Silahkan duduk, silahkan duduk. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Zafira yang cantik ini, bagaimana kalau kita langsung lihat sekuens dari Babylonia. Mahalnya biaya kebutuhan si kecil dan masa pakainya yang relatif singkat, mungkin menjadi persoalan tersendiri bagi sebagian orang tua. Dari permasalahan tersebutlah, Zafira Lubis dan suami membuat sebuah marketplace untuk penyewaan barang bayi dan anak yang bernama Babylonia. Bagi yang tak ingin membeli perlengkapan anak, Babylonia mungkin bisa jadi solusi. Cara peminjamannya pun cukup mudah, melalui website. Pelanggan tinggal memilih barang mana yang akan dipinjam dan menentukan jangka waktu peminjaman. Selanjutnya pelanggan tinggal membayar pesanan dan barang yang dipesan akan diantar ke rumah tujuan sesuai dengan tanggal peminjamannya. Hingga kini, koleksi yang ada di Babylonia sudah lebih dari seribu barang. Dan untuk perawatannya sendiri, Babylonia menggunakan bahan-bahan yang aman untuk bayi dan anak. Diharapkan dengan kehadiran Babylonia akan memberikan alternatif bagi para orang tua yang memiliki pertimbangan finansial tertentu untuk memenuhi kebutuhan sampua hati. Bagus banget, banyak perlengkapan yang imut-imut gitu. Terus yang saya lihat perlengkapannya itu premium, mudah dijangkau gitu. Itu gimana sih Mbak bisa seperti itu? Jadi awalnya itu dari masalah yang saya dan suami hadapi sendiri. Waktu kami sedang menanti anak pertama, itu kan bikin list barang-barang yang harus dibeli. Terus pas diskusi sama suami, barangnya banyak banget. Terus pasti orang tua ingin yang terbaik dong buat anaknya, brand yang paling bagus, kualitas yang paling bagus. Duitnya nggak cukup. Duitnya terbatas. Kedua, barang-barang tersebut hanya dipakai sebentar. Apalagi barang-barang newborn paling tiga bulan untuk anak baru lahir. Udah gitu barangnya besar-besar. Rumah kita juga spesinya terbatas. Jadi kita pikir kayak nggak efektif deh kalau kita harus beli semua barang-barang bayi ini secara finansial juga berat, udah gitu numpuk di rumah gitu. Nah waktu itu kita kepikiran menyewakan itu menjadi salah satu, dengan menyewa menjadi salah satu solusi bagi para orang tua. Nah setelah itu kita dimulai dari delapan barang anak sendiri, saya dan suami resign dari pekerjaan masing-masing dan membuat Bibilonia untuk membantu para orang tua. Jadi kita pengen banget membantu para orang tua untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anaknya dengan cara yang paling mudah dan paling hemat. Ini menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh pasangan-pasangan muda ya. Tadi rumah kecil, gaji masih kecil. Sementara keinginannya banyak. Nah ini konteksnya semua mainan atau perlengkapan bayi semuanya? Kita fokusnya justru awalnya di perlengkapan bayi, kebutuhan bayi dari, bahkan kebutuhan dari ibu hamil. Ibu hamil, ibu menyesui, bayi baru lahir sampai sekarang ada peralatan perlengkapan untuk anak 5 tahun. Begitu, jadi ada mainan, barang travel, barang untuk berpergian, barang untuk di rumah seperti tempat tidur, kebutuhan rumah. Lalu ada buku juga. Oh, sampai di buku. Buku-buku pendidikan anak-anak ya? Ini disewakan juga? Ya, jadi kebetulan saya dan suami sangat concern dengan kebiasaan membaca anak Indonesia gitu. Kita pengen melalui Babylonia ini kita bisa memberikan akses buku sebanyak mungkin kepada anak-anak Indonesia. Nah, untuk penyewaan buku ini kita bekerjasama dengan salah satu perpustakaan buku anak di Bandung yang menitip sewakan buku-bukunya di Babylonia dan kita sewakan ke customers kami. Oh, jadi gak suka menyewakan tapi customer juga bisa ikutan dapat penghasilan tambahan ya dengan bergabung di Babylonia. Iya, coba yang pria-pria ini yang penuh perhatian. Nah, sejauh ini jasa ini terserap lebih banyak di urban, masyarakat urban, keluarga di urban atau rural? Kita sekarang melayani Jakarta, Depok, Tanggerang, Bekasi, mas. Cuman request dari luar daerah itu tinggi sekali sampai ke Jayapura pun pernah ada yang request mau sewa dari kami. Cuman sayang sekali karena alas logistik kami belum bisa menjangkau sampai Indonesia bagian timur. Jadi sekarang kita mau fokus dulu nih untuk Jakarta dan sekitarnya bagaimana caranya kita bisa menjangkau sebanyak mungkin orang tua. Nah, kalau Jason, saya lihat kan anak-anak muda Indonesia yang kreatif seperti ini itu difasilitasi oleh Google juga ya. Nah, kalau Google punya program apa saja yang mengakomodasi anak-anak muda kreatif seperti ini? Sebenarnya programnya ada cukup banyak sih, tapi mungkin yang paling relevannya di sini adalah ada dua program. Satu namanya Indonesia Android Kejar dan itu baru buka bulan ini untuk semua orang yang ingin belajar programming. Karena kita lihat juga misalnya di dunia teknologinya jumlah perempuan yang menjadi pelopor, yang bikin startup sendiri seperti Mbak Zafira dan sebelumnya, ini luar biasa. Perlu lebih banyak lagi di dunia startupnya, perlu lebih banyak perempuan. Tapi barangkali mereka belum tahu bagaimana caranya untuk mulai. Jadi program Indonesia Android Kejar yang semua orang bisa daftar di IndonesiaAndroidKejar.id dan di sana itu kursusnya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk belajar programming, baik dari yang beginner maupun yang advanced. Jadi siapa saja bisa mulai belajar programming. Yang kedua, Gapura Digital, itu khusus buat UKM. Dan itu baru buka di 10 kota di seluruh Indonesia, Pontianak, Makassar, Renpasar, Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Jogja. Dan siapa saja yang punya bisnis bisa datang ke sana untuk belajar misalnya digital marketing. Bisa belajar bagaimana mengoptimalkan bisnisnya, website-nya buat mobile. Pokoknya ada 5 atau 6 mata programing, mata buat apa ya, khusus buat bisnis kecil. Dan ini merupakan sebagian dari kesepakatan, perjanjian kami. Pas Presiden Jokowi datang ke markasnya Google di Mountain View, Tahun lalu kami sepakat, kami sudah menjanji, kami akan melatih 100 ribu programmers Indonesia. Sebelum tahun lalu ya. Menurut Big Circle berkaitan dengan pelatih-pelat yang bisa didapat dari Google, ternyata Mbak Safira ini juga mengadakan edukasi dengan para orang tua gitu. Nah, penasaran seperti apa? Tetap di Big Circle, Dream Big, Make an Impact. Kembali lagi di Big Circle, Dream Big, Make an Impact. Banyak peralatan bayi-bayi yang lucu-lucu. Teringat masa bayi ya? Iya, teringat masa bayi. Emang masih bisa nginget bayi? Enggak sih, belum. Ingatan pertama 3 tahun. Teman-teman Big Circle, selain menyewakan perlengkapan bayi, Mbak Safira ini juga aktif melakukan edukasi pada para orang tua. Nah, itu bagaimana sih bentuk edukasinya Mbak? Kita ada beberapa macam, selain menyewakan buku tadi, kita juga buat produk sendiri namanya Sensory Box. Jadi, kita mengundang customer kita, kira-kira 20-30 loyal customers, biasanya namanya babyloan-nya playdate. Nah, di situ para orang tua dan anak-anaknya bisa main bersama-sama dan melihat manfaat bermain sensory. Jadi, sensory play. Oh, ini ya? Betul. Apa? Salah satu ini. Fungsinya? Oke, fungsi sensory play ini, dia itu menstimulasi kelima indera dan senses anak. Jadi, bisa sambil cerita, bisa sambil melihat, merasakan, merabat. Coba merasakan dulu, coba Om Dantan. Silahkan, silahkan. Enggak punya perasaan ini. Ini apa ini ya? Itu namanya water beads. Oh, ada airnya juga ya? Kenyal-kenyal gitu. Becap-becap. Oh, iya. Mbak Desi dan Fabri, mungkin bisa jelasin try before you buy. Gimana, Pak? Iya, jadi kita tuh kemarin itu sempat dengar bahwa para ibu itu sebenarnya bingung gitu waktu mau beli. Rasanya pengen nyoba dulu karena takut salah pilih. Karena kan barang bayi nggak murah gitu. Nah, karena dari situ kita mau punya programnya try before you buy. Jadi, coba dulu sebelum membeli. Oh, jadi misalnya apa? Kereta gini nih? Misalnya... Kereta ini boleh saya coba dulu? Keretanya boleh, Bang. Oh, bukan. Saya naikin. Bukan. Maksudnya saya sewa. Lalu kalau... Kalau merasa kurang cocok, saya bisa kembalikan. Betul. Kalau saya oke, baru saya sewa. Kalau oke, dibeli. Oh, dibeli. Dengan mengurangi harga sewa. Oh, dengan mengurangi harga sewa. Oh, saya sewa dulu, terus nanti bisa dibeli dengan berkurang. Ini apa istimewanya ini kalau kereta gini nih? Ibu Desti yang bisa menjelaskan. Coba. Bisa terbang nggak ini ya? Ini roller ini cukup... Hampir. Oh, hampir. Jadi gimana? Ini termasuk yang dibilang premium tadi ya? Betul. Coba. Ini sangat praktis. Cara melipatnya gampang sekali. Oh, praktis dalam dilipat ya? Ini kalau kita mau naik mobil, naik pesawat bisa? Oh, iya. Luh, langsung kecil ya? Masuk ke pesawat. Jadi bisa tenteng-tenteng. Iya. Tenteng yang bisa masuk pesawat. Iya. Anak kuliah boleh loh ini ya? Jika kuliah bawa beginian ya? Jadi kita memang fokus kepada barang-barang yang punya nilai tambah dan nilai desain yang baru, inovatif untuk kita sediakan kepada customer kita. Kalau boleh tahu nih, kalau mau sewa kereta dorong seperti ini berapa sih? Kalau ini seminggunya Rp450.000. Rp450.000. Kalau kita mau perpanjang lagi boleh. Bisa. Kita sampai sepuas-puasnya gitu ya? Semakin lama menyewa, semakin murah jatohnya. Oh, semakin lama semakin murah. Logiknya begitu. Begitu. Terus, oh ini anaknya siapa ini ya? Kebetulan anak saya. Oh, kebetulan anaknya Safira. Bapaknya mana? Bapaknya mana ya? Loh, bapaknya? Oh, ya. Oh, bapaknya. Coba kita beri. Beri. Jadi, Anda berdua ini ya? Ya. Betul sekali. Anda sekarang pekerjaannya apa? Full time kita berdua handle babylonia. Berdua fokus di babylonia. Wah, ini salah satu jenis usaha yang menarik ya? Dedicated banget ya. Jadi, sambil bekerja, sambil bekerja masih tetap bisa bersama istri dan mengasuh anak ya? Betul sekali. So sweet. Anda juga nyewa beginian atau? Kita menyewakan sekarang. Oh, menyewakan ya? Barang-barang pribadi kita, kita sewakan juga lewat usaha yang kita bangun. Oke, dengan modal delapan mainan waktu itu ya? Sekarang kita dalam program titip sewa itu, Mas. Titip sewa. Jadi, ada gudangnya ini ya? Tuh. Jadi, Anda kelihatan bahagia sekali ya? Kita berikan aplosinya dah. Om Dantul, apa yang menarik dari bisnisnya? Saya lihat yang pertama ini ada premis yang bagus ya artinya. Apa itu? Pertama gini. Ya, berhemat tentu. Yang kedua, orang yang nggak bisa berhemat. Tentu ada tantangan psikologisnya. Orang yang ingin berhemat dan orang yang tidak bisa berhemat. Yang tidak bisa berhemat, contohnya saya nih. Kenapa? Ketika anak saya lahir, Anak satu-satunya yang sudah ditunggu lama, saya akan spend semuanya yang terbaik. Apapun juga, berapapun juga. Jadi, akhirnya memanjakan anak. Nggak juga, memanjakan bapaknya. Oh, yang ingin bapaknya yang dimanjakan. Ya, terus? Nah, tentu ini menjadi satu solusi yang menarik. Yang satu lagi, perang psikologisnya adalah, Tidak semua orang bisa dengan gampang convert ke yang namanya barang sewaan. Barang bekas pakai orang. Untuk anaknya? Untuk anaknya. Dia takut anaknya nanti kenapa-kenapa gitu ya. Apakah ini steril atau segala macam. Ada virus. Tentu ini sudah terjawab, saya yakin. Hal-hal seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang menarik dari sini, adalah saya melihat bahwa ini bisa di-scale up secara konten. Karena bisa membangun ekosistemnya. Bahwa bagus sekali tadi. Bahwa sebenarnya paling besar ini bukan sewa-menyewa, Mas. Edukasinya. Parenting issue. Parenting issue. Baik, ke depan mau dikembangkan ke mana ini? Kita terus fokus. Kita pengen menjangkau sebanyak mungkin orang tua dan membantu sebanyak mungkin orang tua di Indonesia. Kalau bisa regional lebih baik lagi. Kalau bisa internasional lebih baik. Tapi kita yang penting fokus dulu. Fokus dulu. Teman-teman Big Circle, setelah yang satu ini, kita akan kembali dengan satu narasumber yang luar biasa inovatif. Dia telah mengembangkan aplikasi yang canggih dan tentunya menguntungkan masyarakat. Siapa dia? Tetap di Big Circle. Dream Bank. Make an impact. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!